Nah ternyata pada Pilpres 2014 yang lalu ternyata survei Vox Populi Prabowo Hatta 52,8% Jokowi JK 37,7% Nah yang terbaru elektabilitas Capres-Cawapres versi Populi Center disini bahkan juga hampir sama Yaitu Pak Prabowo dan Gibran disini mendapatkan 53,3% Sedangkan Ganjar Mahfud 13% Wow disini Ganjar Mahfud sangat rendah sekali Disini sangat membingungkan sekali hasil survei saat ini tunggu di luar nalar Nah memang hasil survei kali ini menurut saya sangat-sangat diragukan ya Apalagi yaitu kita ketahui saat ini kan kita mau pesta demokrasi ya Pesta demokrasi 5 tahunan Disini setiap pemilu atau setiap pemilihan presiden pasti akan ada Lembaga survei yang menurut saya tiba-tiba hasilnya sangat mengejutkan Dan bahkan juga di luar nalar Seperti ini yaitu Gibran bahkan pada waktu lalu itu ada survei Yang menyebut aspek intelektualitas Gibran itu melebihi capres-capres yang lainnya Itu berarti apa? Akspek intelektualitas Gibran Dan melebihi dari Pak Mahfud MD dan juga Muhaymin Iskandar Menurut saya disini juga sangat-sangat tidak masuk akal menurut saya Apalagi Pak Mahfud MD kita ketahui rekam jejaknya pernah menjadi ketua MK Pernah menjabat sebagai menteri dan lain sebagainya Jadi menurut saya pengalaman dan intelektual dari Pak Mahfud menurut saya sangat bagus sekali Tiba-tiba hasil survei yaitu menempatkan posisi Gibran adalah cawa pres paling intelektual Menurut saya ya anda bisa berpikir sendirilah Karena masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas lah Dalam menyikapi hasil survei Apalagi mendekati pemilu Apalagi mendekati pil pres Pasti juga masyarakat akan lebih jeli dalam menanggapi hasil survei disini Nah disini bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar Detik-detik Gibran yang intelektualitasnya lebih hebat dari Mahfud MD Dan Muhaymin Iskandar menyampaikan ide dan gagasan untuk Indonesia Maju Tenang Ibu Nda saya sudah di Makassar Seperti ini Saya berpesan saja Bapak Ibu semua Terutama teman-teman yang aktif di sosial media Mungkin sekarang sedang banyak-banyaknya serangan, fitnah, nyinyiran Saya mohon Bapak Ibu semua untuk kita perlu membalas Kita diamkan saja ya Kita diamkan saja Kadang-kadang saya lucu Fitnah seperti apa? Fitnah ketua MK yang pada waktu lalu Divonis bersalah dan melanggar kode etik berat Itu juga fakta Apakah pada waktu lalu yaitu fitnah Abdesi kemarin Yaitu ketika mengundang Gibran Disitu pertemuannya di GBK Dan bahkan juga berita-berita Bahkan juga menyampaikan Yaitu deklarasi dukung Prabowo Gibran Itu juga fakta Memang terjadi di lapangan Pencopotan Baliho Sedangkan Baliho dari lawannya Disitu juga masih berdiri kokoh Memang disini menurut saya fakta Jadi menurut saya bukan fitnah disitu Memang ada fakta dan beritanya juga Ada disitu Jangan dibalas Nyinyiram Jangan dibalas dengan nyinyiram Kita tetap fokus Kerja keras Tetap fokus Konsolidasi Kita fokus Sosialisasi Door to door Yang jelas Fitnah Jangan dibalas dengan fitnah Kita diamkan saja Disini padahal intelektualitas loh ya Intelektual Tapi narasinya Gibran ya Seperti ini Seperti ini Dimanapun tepatnya Ya kurang lebih Orasi bidatonya Seperti ini Tenang Pak Prabowo Saya ada disini Kalau ada fitnah Jangan dibalas fitnah Biarkan saja Biar masyarakat yang menilai Dan lain sebagainya Jadi Ya masyarakatlah Kembali ke masyarakat yang menilai Besok Kira-kira siapa yang cocok Untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Pada Pilpres 2024 Mendatang Nah dari sini bahkan juga Ya kita ketahui lah Kaisang Kaisang disini kan Ya kita ketahui adalah Pengusaha Baru mendapatkan KTA Dari PSI Dua hari Langsung menjadi Ketua Umum Ya disini ada berita Yang menurut saya juga Sangat bikin geleng-geleng kepala ya Nelayan sorong Mengeluh soal amdal Kaisang Pak Jokowi Pasti akan bantu Selesaikannya Ya bapaknya lagi Menurut saya sangat lucu sekali disini Disini bahkan juga Dikomentari oleh Tulus Jawaban ketua Partai Pekok Karena karbitan Akan 9 tahun lebih Ngapain aja Pak Jokowi Ya Allah Salah apa Negara ini punya rakyat Sekeluarga Modelnya kayak begini semua Tiap ditanya Gak punya solusi Atau jawaban yang bener Jawabannya Ngabur semua Jangan-jangan dia pun Gak tau amdal itu apa Makanya dia langsung Jualan nama bapaknya Ya namanya Ketum Partai Ucuk-ucuk jadi ya gini Begini ini pemimpin Gak bahaya tak Dikit-dikit Bokapnya yang turun Ya seperti itulah Disini bahkan juga Ada survei Disini dari Vox Populi Nah ternyata Pada Pilpres 2014 yang lalu Ternyata survei Vox Populi Prabowo-Hatta 52,8% Jokowi-JK 37,7% Nah disini bahkan Yang terbaru Elektabilitas Capres-Cawapres Versi Populi Center Disini bahkan Juga hampir sama Yaitu mendekati Pada Pilpres 2014 yang lalu Yaitu Pak Prabowo dan Gibran Disini mendapatkan 53,3% Sedangkan Anies Muhaymin 27,7% Dan Ganjar Mahfud 13% Wow disini Ganjar Mahfud Sangat rendah sekali Bahkan 13,7% Disini sangat membingungkan sekali Hasil survei saat ini Sungguh di luar Dugaan Di luar Nalar Ya kembali lagi lah Ke masyarakat Apalagi Saat ini Kita disuguhkan Dengan drama-drama Yang seperti ini ya Sungguh tidak masuk akal Tetapi Beneran Ada drama Seperti ini Drama keluarga ya Tetapi Hasil survei justru Menempatkan Posisi Prabowo Gibran Yang Rekam jejaknya Juga masih Dipertanyakan Mendapatkan Elektabilitas 53,3% Ya Sudahlah Semuanya Kita kembalikan Lagi ke masyarakat Pada Pilpres 2024 Tepatnya 14 Februari Siapa yang akan Dipilih Sebagai presiden Dan wakil presiden Nah disini bahkan Ada Berita Memang gak ada lawan Mahfud MD aja kalah Aspek intelektual Gibran Raka-Mumiraka Ungguli Mahfud MD Dan Caimin Di survei Indobarometer Nah dari sini saya penasaran Kira-kira komentarnya Seperti apa ya Loh kok bisa Survei Habis kalah Daruan Alphard Ketawa aja Ngebayangin Bunda bisa lebih tinggi Dari kepala Entah jika surveinya Soal resep bikin martabak Dia setara Albert Einstein Ya Dari Sini Komentar-komentarnya Bahkan juga Ya kurang lebih Tidak Percaya Dan mempertanyakan Hasil survei tersebut Jadi masyarakat saat ini Juga sudah semakin Cerdas lah Dalam Memilih Pemimpin Dalam menyikapi Hasil survei-survei Apalagi juga Mendekati Pada Pilpres 2024 Jadi pasti akan Ada survei-survei Yang menurut saya Sangat-sangat jauh Dari Kenyataan Dan juga Fakta Ya Bisa jadi Hampir sama dengan Pilpres 2014 yang lalu Nah disini bahkan juga Pak Mahfud Trending Topik di Twitter Nah disini Memang Sambutannya Sangat keren sekali ya Disini Ketika Ganjar Dan Pak Mahfud Berkunjung ke daerah Ke daerah Disini bahkan Pada waktu lalu Juga sangat meriah Ketika Pak Mahfud MD Pulang kampung Nah disini Tiba di Pontianak Pak Ganjar Pranowo Dan Pak Mahfud MD Disambut dengan gembira Oleh warga setempat Terlebih lagi Ketika Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Mengajak warga bersalaman Haru kebahagiaan Menyelimuti Suasana penyambutan Ya Seperti itulah Bahkan menurut saya Ganjar dan Mahfud Ketika diundang Diskusi Terbuka Oleh kampus Menurut saya Juga jarang ya Absen Disitu Terlihat Selalu datang Dan menurut saya Membawa Solusi-solusi Yang Keren Ya Semoga sajalah Pada Pilpres 2024 Mendatang Semoga saja Berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan Jujur dan juga adil Selamat menurut saya Selamat menurut saya video selamat menurut saya